Hai nah kembali lagi ke channel saya ya dalam mengupload tentang pes di sini saya akan memberikan update PES 2021 update smokepad ya untuk bulan Agustus 2021 untuk yang lainnya offline ya jadi di sini sudah tak sediakan file ada 64 silahkan didownload terlebih dahulu linknya ada di deskripsi ya setelah kalian download 6 ini silahkan ekstrak part satunya saja Klik Kanan ekstrak here atau ekstrak tuh juga bisa nanti akan muncul dua folder ini kalau sudah dua folder ini untuk untuk yang e-football ini terserah mau ditaruh mana di D atau di C enggak papa terus kalian buka terus bikin shortcutnya ya shortcut yang PES Hai bikin ke desktop sama yang settingan atau pengaturannya desktop kemudian setelah itu ini tadi file PS nya kemudian untuk file konaminya atau file editnya seperti biasa ditaruh di dokumen kita copy saja ke dokumen kemudian kita paste Hai replace saja ya jadi yang yang konami ditaruh di dokumen kembali ke masternya tadi Oh ya saat kalian mencoba memainkan kalau belum pernah install biasanya belum terinstall direct directnya itu ada di common redis ini ya ini ada direct Hai nah ini installnya di accept tab ada.net ada VCRadis Hai udah setelah dibuat Hai setelah di in di ekstrak Hai kacari tadi yang sudah kita ekstrak nah ini dan masuk pengaturan silahkan di setting sesuai kemampuan dengan grafik kalian Hai kontrolernya dan lain-lain sehingga sudah tinggal di jalankan shortcutnya ini nah ini padunya pakai smoke pad ya ini sudah versi 1.07 karena offline jadi ini di yes dulu tidak apa-apa nah ini don't accept kita masuk localmed next 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 yes dan accept oke nah yang udah update apa ya Barcelona misalnya nanti udah ada Suarez PSG nanti udah ada Donnarumma nah coba nah entah untuk PSG udah ada Donnarumma Barcelona sudah ada Aguero ada Depay dan lain-lain ya baik untuk yang ingin mencoba silahkan di download dulu masternya kemudian tinggal ekstrak install direct kalau belum langsung play ya itu saja ya bila video ini bermanfaat silahkan like subscribe bila ada pertanyaan silahkan tulis di komentar terima kasih sekian dari saya selamat jumpa kembali di video selanjutnya teman-lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.